Bahannya ini agar-agar bubuk, kemudian ada susu kental manis coklat, lalu ada ini coklat bubuk yang dicairkan dengan sedikit air panas. Saya masukkan juga 1 sendok makan kopi instan, saya aduk rata dulu ya, karena untuk 2 bahan ini harus dicairkan dulu, gak bisa dimasukkan. Dan untuk menyangatkan rasa coklat, saya masih tambahkan dah cooking coklat cincang. Saya masak terlebih dahulu, mengapa kok lapis kedua dibikin duluan, karena nanti akan saya buat motif pada loyang yang kita siapkan. Agar-agar bubuk dimasukkan ke dalam panci kayak gini, kemudian kita cairkan dulu dengan sebagian dulu ya airnya. Lalu susu. Nah ini dimasak sampai mendidih, kita masukkan juga garamnya. Nah kalau sudah panas nanti coklat cair boleh masuk. Dah cooking coklat dimasukkan ketika puding sudah tidak dimasak lagi bu, karena dah cooking coklat itu meleleh pada suhu 40 derajat celcius saja paling tinggi. Kalau dimasukkan ikut dimasak dan dididihkan, nanti dia bakal berpasir, tekstur pudingnya gak enak. Gitu ya. Gitu ya. Terus biarkan sampai uapnya agak hilang. Ya diaduk-aduk ini saja, baru dah cooking coklatnya dimasukkan. Kenapa bu, kalau dimasukkan di awal tadi kenapa? Bisa berpasir bu. Oh, tekstur. Tekstur. Agar lah. Dia gak mau panas. Sekarang kita mau membuat motif pada loyang outernya. Ini ada begini, nanti dipanasin lagi. Gapapa, nanti dipanasin lagi aja. Ini motifnya tidak beraturan, jadi kayak gini aja. Si ambar langsung agoyang itu aja deh. Kecil juga. Motif kepret namanya. Motif kepret, bener. Nah, ini diciprat-cipret begitu saja. Dia juga akan mendatangkan motif puding yang bagus. Cuk, jadi dulu biar pasti punya buding. Budingnya kayaknya juga sama buding itu aja deh. Gak terakhir. Ini gimana ya? Tentangnya pasti gitu. Ternyata. Ini sama dengan yang polkadot. Dipastikan di-cutting dulu sebelum dikasih puding outernya. nanti bisa dibayangin jadi pudingnya tuh seperti ini kita dinginkan juga orang kalau nggak tahu ngapain begitu-begitu ini iya mau lihat yang di freezer dulu oke butter scotch adalah karamel yang dicampur dengan butter dalam hal ini karamelnya akan saya buat dari susu kental manis indomelok yang dimasak sampai jadi karamel kemudian diberi orchid butter ini ya lalu diberi juga dengan whipped cream nah disini ada garam juga untuk resep wajib ya bahan baku wajib nanti butter scotch yang sudah jadi akan dicampur dengan puding yang kita masak dari setengah kaleng susu kental manis indomelok dicampur dengan agar-agar bubuk, garam, dan air ini saya siapkan dua panci ya dua panci ini satu panci yang kecil akan dipakai untuk membuat butter scotchnya setengah kaleng susu kental manis akan saya gosongkan ya dipakai untuk membuat karamel ini kira-kira setengah kaleng lalu setengah kalengnya lagi ditaruh di panci yang untuk membuat puding ya ini jadi separuh-separuh kalau misalnya suatu saat ibu-ibu ingin rasa karamelnya lebih kuat satu kaleng dibuat karamel semua juga boleh nanti disini tinggal kita masak agar-agar dan air gitu ya ini seperti ini ini setengah untuk puding, setengah untuk dibuat karamel terus ini akan dimasak sampai gosong sementara itu ini yang untuk puding kita kasih agar-agar bubuk lalu kita cairkan nah ini akan dimasak sampai mendidih garamnya juga dimasukkan langsung nah sambil saya akan buat karamelnya ini saya aduk ya ini bagian bawah sudah mulai gosong-gosong enggak sampai didapat aroma karamel yang halung gitu ya karamel susu ini saya pakai orchid butter kita kasih garam dia salted sih sebenarnya bu tapi kalau butter asinnya enggak begitu kuat jadi saya masih tetap kasih garam lalu ini adalah whipped cream cair ya kalau ini jumlahnya 100 gram kalau misalnya ibu-ibu menggunakan whipped cream bubuk berarti dicampur air dulu diaduk rata nah ini sampai semuanya larut ini dimasak bareng dengan puding yang lagi dimasak ini dicampurkan ke sini iya dituang, dicampur bareng nah terus diaduk rata sampai kita tuang puding yang sudah jadi puding butter scott pelan-pelan ya ini pakai sendok sayur gitu jangan disok gitu nanti pada lepas karena motifnya harus terjaga kita isikan sampai setengahnya lalu kita rendam di air dingin gitu ya supaya bagian bawahnya membeku kemudian bagian sampingnya sedikit beku tapi tengahnya masih soft masih bisa kita letakkan innernya nah ini kita rendam untuk menghemat waktu kurang berat sekarang kita buat inner puding untuk resep butter scotch inner puding ya jadi bahan utamanya adalah ini susu kental manis indomelok digunakan satu kaleng lalu ada satu bungkus agar-agar bubuk kemudian air dan telur nanti kita akan lakukan teknik pancing seperti tadi dan saya tambahkan juga ini dua sendok makan coklat bubuk yang dicairkan dengan air panas nah nanti untuk menambahkan motif di dalam puding saya tambahkan kismis yang sudah direbus kemudian ditiriskan dan dicincang gitu seperti ini ya bahannya agar-agar bubuk dimasukin biarkan dia larut dulu ya kemudian kita beri susu kental manis indomelok nah kalau sudah digunakan susu kental manis indomelok seperti ini kita tidak perlu lagi menambahkan gula kemudian garam ya nah ini dimasak dulu sampai mendidih nanti coklat cairnya dimasukkan didihkan lagi sekali lagi terakhir nanti kita pancing cara memasukkan telurnya ya telurnya kita kocok gitu ya kocok asal lepas aja untuk nanti kita masukkan ke dalam adonan puding dengan teknik pancing iya bu masalahnya nanti pas di dalam kalau nggak dicoklatin nggak kelihatan eh maaf sendok saya oke oke kita tuang ke dalam cetakan sebenarnya kismis ini boleh saja dimasak tadi cuma kadang-kadang posisi menjadi nggak rata gitu loh bu kalau diacak kayak begini dia lebih rata jadinya nah gitu pastikan dia tercampur rata biarkan uapnya hilang kemudian lanjutkan dibekukan di dalam kulkas oke ini kita balik di atas piring kita lepaskan dulu ditekan aja kalau cetakannya plastik tuh lebih mudah dilepas tapi kalau cetakannya yang keras gitu pakai logam biasanya diperlukan itu dicongkel bagian samping terus potong bagian tengahnya ya sedikit supaya dia nanti mudah ya jangan heran kalau pas dipotong berasa sedikit susah karena ada kismis bagian ibu ambat terus kita balik telur kemudian puding yang kita rendam tadi ini kita ambil ya turunkan dulu dari air lalu perlahan kita letakkan di bagian tengah kayak gitu ya nah sisa puding yang masih dipanci boleh langsung dituang tuang nah posisi nah posisi inner jaga supaya tetap di tengah nah ini bekukan sampai dia agak berkulit gitu untuk dituang puding yang lapis keduanya yang coklat ya nah ini lapisan kedua yang sudah mencair kita tuang juga di atas puding yang sudah kencang ya ini posisi paling bagus kayak gini ini masih lembek tapi dituangi gak hancur ini kita tuang sedikit-sedikit ya ini yang gue buka iya gak apa-apa oh nanti dia akan cair dia akan menyatu ini mungkin akan ada sisa sedikit ini gak mau buku tapi jadi jalan dulu ya iya bener-bener sekedarnya masih bisa sih pulang langsung ini bentang kali itu puding yang buku iya oke sudah selesai nah ini tinggal dibukukan sampai saat disanjikan butterscotch bismillahirrahmanirrahim yooch yoohoo yumi yumi cantik banget nah jangan heran ini dipotong agak ada teksturnya karena kismis ya selamat menikmati